Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarakaalladhi nasdara al-furqona ala abdihi liyakuna lil'alamiina nadhira Allahumma salli wa sallim ala siyitina amulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama fadhu Pokoknya seorang apal Quran lah, ibu ibu apal Terus seorang apal, ibu ibu apal, apal ayat ini Apal, ibu apal makna ini Tahu acan ni, ada di situ Semua orang sana, kemudian saya kasihkan Kasihkan, karena anak di manani waris itu kan ke sana, sehingga mati Ya, sebab Allah orang mungkin mati Maksudnya maksudnya itu untuk akta ina Karena ini orang warnanya itu akta ina Pak harim, aku nak di manani waris, ke sana kan yang memberi Mati, padahal pengiran, rapat kal Mati, ada orang-orang, maksudnya Ini orang ini ngomongisroh kabin, maksudnya orang unung Ini orang warnanya, dikirim dikirim dikirim? Atau ini agak ulama, tidak roh karepe Kalau roh karepe, al-rosna itu waris, waris ke sana kan? Mati, terus ini urun Atau ini Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan? Alkitab Gak khawatir dari Injil, ini maksudnya urun Al-Qur'an Sebenarnya ini, paham ya? Kita tawar itu diunggalim ya Oh ya, sebenarnya? Ya, salim berarti Soleh boyang, jangan santri soleh boyang Nah, ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar Kita-kita ini kelompok ahli sunnah Mal jamaah itu pasti benar Meskipun secara personal kita salah Tapi matiab kita pasti benar Ya, apalah ayat ini? Kan jelas ya ayat ini Kemudian kitab ini, Al-Qur'an ini Tak kasihkan orang-orang yang kami pilih Orang dipilih Allah itu kan kelas super Ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar Lembaga negara Allah yang milih Itu kan berarti super Tapi kemudian orang super itu Uniknya Allah bilang Orang yang saya pilih itu Orang yang saya pilih itu Kemudian ada yang kelakuan itu Kurang ngajar, dolim Sekarang pertanyaannya Orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih Atau keluar dari yang dipilih? Keluar bagian atau keluar? Bagian, makanya Orang yang merupakan Dan mereka kisah Kalau tidak keluar dari Islam Orang yang milih Tadi setiap orang-orang yang mempercayai Dan mereka terperopokasi Orang yang mempercayai Orang yang tidak menemukan Orang yang Islam itu ke-esah Orang yang kematian Orang yang terakhir Orang yang kematian Orang-orang yang keiteries Orang yang dikirai Orang yang kemudian Orang ini tidak kelas Orang-orang yang bisa kita pilih yang kami pilih itu ada yang berstatus dolem artinya yang dolem pun masih berkategori yang kami pilih artinya minimal tidak keluar dari nombok Islam itu kan normal misalnya saya sebagai pelatih milih sebelas pemain ya tentu setelah dilakukan onosing dolem kan mau ngamun toko kropok toko tapi tetep dia pilihan kan tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras yang ngegul nol tapi kan tetep dia sudah pemain di dalam situ jadi jelas ya makanya ya saya ulang lagi ya tak latihan misalnya Ja'an Nasuh misalnya manusia itu datang Waminhum Zaidun Waminhum Amrun Waminhum Bagron artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan Zahid Amar Takar orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja yang penting kategorinya dipilih meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang yang berstatus dolem nah kenapa tetep dipilih Allah ya karena dia punya status tawar ya itu diunggalkan anggap oleh Adul Qadar rosa rosa darah nih ganjil sing darah nih ganjil ya coba aneh-aneh oleh Adul Qadar ya mulai tanggal siji Romantun malam ulama sederhana ini mulai ruah kata-kata segera wangi hahaha 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 kalau sering tahu Adul Qadar ya kadang mulai kadang Dulkhijah kalau kan jenisnya ontem hahaha kalau orang-orang lirat ini duit berdantut ya hahaha hahaha kalau orang marah pengirahan ya sawal selaw besar ya untuk adul Qadar kalau Adul Qadar itu malam diturun oleh Qur'an PHIL Xinjah tahu PHIL Xinjah tahu yang wcześniej akhir-akhir bn amor Mar рядом tapi kalau kelas-kelas premium ada kelas umum, kelas umum itu berpengalaman yang gantil, gantilnya dipilih salah satu berarti itu pembatasan apa? Alhamdulillah turun surat paling terkenal, ayat paling terkenal alhamdulillah turun tanggal ini tanggal Songo Arofah Dhul Hijjana Haji Wadah padahal ta'rifiratul Qadar layar Allah unzilafihil Alhamdulillah ya tapi ilmu ini masih dibat biasa, semua orang yang berlaku orang yang berlaku, orang yang berlaku, nuzulul Qadar tanggal Wiratul Qadar, tanggal Selikur ya jari nuzulul Qoran, ya pas nuzulul Qadar apa orang yang berlaku bingung? aku sekarang bingung, seperti itu jadi orang yang berpikir, nuzulul Qoran yang resmi kitab-kitab tanggal Wiratul Qadar 17, nuzulul Qadar tanggal padahal nuzul Qadar disifat apa? malam turunnya nuzulul Qadar, jadi orang yang berlaku bingung orang yang kadang ngiripin, orang yang berlaku, orang yang berlaku hahaha karena tau mikir aku yang berlaku jadi orang yang berlaku jadi orang yang berlaku paradok, orang yang berlaku santai, padahal nuzulul Qoran itu tanggal Wiratul yang resmi, caru kitab-kitab jadi orang yang berlaku, ini adalah yang resmi, selikur yang berlaku laku, terus yang berlaku selikur inihhhh jadi orang yang berlaku ingin lanjutkan menonton ? Jean Estado men长i selikur selesai 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 terus ketel kodar kemalam diterokannya agar alcoran turun takal betulah berarti lihat selesai selesai ada dikata orang tahu es kalau yukum berbonggung yukok pina weh mulai dituangkali melorokan rawusah mariskan atau ditunggu duk penas oke ini jelkanan berbang bitulah selesai 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 pulang tujuannya koran kok bitu tanggalnya kan nggak tahu gimana alhamdulillah Hai penggunaan lebatu keter lagi gitu lah berarti kliwat jadi ilmu itu kabeh bingung noleng yes biasa bingung noleng budu baru kan sebaru kan sebaru kan sebaru kan sebaru kan sebaru kan kalau darah dipilih pengeran gimilai ditium budu kan tapi yang pengeran milih kulau ditium pinter tetius tak syukuri lah eh 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 kadang ngeliripin budu kiri modelnya penak berbunuh cantai Hai ya saya gila lebatul kodar itu sifatnya apa inna nama nama normal kan ayinu nuzulil quran yo ayinu lelatil kodar berarti tanggal ya Hai Hai kecara wadil inna lillahu inna ilrazi kita warai ilmu coro coro wong alim meskipun sama boleh bantah siji ya kadang keterbatasan ilmu nomor loro khasut bantahkan sebabnya macam-macam khasut nomor telu bantah gua kegiatan kayak wong kuliah agak kritis kan darah nira pinter jadi cocoklah ya kudu bantah enggak khas-khasan cerdas semua nomor papan bantah itu sifatnya wadil menang kalah protes berarti dia ralanang berarti wadil dupang protesnya wadil nomor lima bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu itu jadi problem anda ditimpakan ke saya itu yura sopan problem-problem media kok ditimpakan ke saya begini terangno eh hukumnya Allah Ta'ala itu keadaan berstatus itu lugu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi ummi itu lugu sehingga agama ini enggak perlu diterangkan mentingkanya Abu Hanifah agama ini ketika datang orang itu orang lugu lugu itu murni murni itu proporsional sehingga sifat ummi itu baik misalnya saya bilang gini rungan awas kenak keliru kalau kamu sholat itu batal kalau makan itu ukurannya satu upo atau satu piring satu upo kan itu sudah batal terus kalau saya bilang gini jika ada tamu keimangan itu satu upo tidak jawabnya satu upo orang itu misalnya oh saya tidak keimangan saya satu upo saya mati nah lalu anda ditanya gini lalu definisi makan itu apa? memasukkan satu piring ke mulut apa satu upo ke mulut dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan tapi dalam bab khormat tamu itu satu piring setuju ya Tawarai Pintar gitu ya Tawarai ya setuju ya Tawarai Pintar Tawarai Pintar? lo jawabnya Pintar? Uroh hehehehehehe Lelatul Qadar ya Tawarai misalnya Lelatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lelatul Qoran jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal Tawarai Pintar Lelatul Qadar Lelatul Qadar atau mungkin Saban jadi perdebatan ulama tentang Lelatul Qadar malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lelatul Qadar itu malah rakela semena malah pusing udah gak usah mikir itu jadi hukumnya Allah itu ada dua ada hukum itu lugu dan ini bagus makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul saya ulang lagi kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faro'in dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama lelaki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin dibagi waris itu apa sama lida gari besok hatil saya itu ditentang gerakan itu pernah menguat termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya yang punya pikiran gitu tak parah nih tak tantang tak tantang begini saya bilang gini Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren tak tanya ya karena pinter saya ini kan orangnya keren punya kepangkatan joss lah keempatan gak joss kepangkatan dunia maksudnya cara pengiran berjoss ya raro cara ukuran dunia itu joss lah tak tanya saya itu pak bak termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama terus saya tanya gini lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki dia jawab kerja dia gak ngerti kalau ngadepin saya saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek dan ini raro nakko ngalim sembrono ya ketika tak tanya gini lalu misalnya saya punya anak yang anak saya putri itu direktur bumn atau direktur bank atau direktur PT besar kemudian anak lelaki saya idiot goblok warisannya dikasihkan siapa kalau kerja adalah alasan dapat warisan berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong anak saya lelaki kan idiot gak kerja lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati kalau berdasar prestasi malah anda ini aneh sudah kerja direktur bumn hanya karena dia kerja dia dapat warisan karena anda bilang as babul irisnya adalah kerja kalau saya bilang karena empati saya juga agak fair yang kerja juga butuh modal tidak saya warisi tapi yang idiot tidak warisi karena warisan berdasar empati lalu anda mulai mana bingung enak sampai dia ikhrol saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya lalu saya bilang saya ini ngaji wahab hatam berkali-kali anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah maka menurut islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zhukuroh wal unasah kelelakian menjadi dapat dua bagian keperempuanan menjadi satu bagian dan itu islam gak mau urusan dengan prestasi maupun empati mujarradul zhukuroh dan mujarradul unusah sehingga dengan seperti ini itu islam gak ribet coba kalau kamu pakai illatul hukmi pakai cara berpikir logika mana ruwet karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran warisan kamu kasihkan siapa kalau kerja itu menjadi alasan hukum kamu kasihkan yang perempuan kan aneh enggak yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur enggak berarti berdasar pes atau berdasar empati kalau kamu dapat warisan idiot dulu dong idiot dulu goblok dulu kecelakaan dulu baru dapat warisan karena dapat empati yang sudah PNS gak perlu dapat warisan karena sudah kerja juga ruwet pakai seperti ini ruwet gak ruwet nah kata imam haro men gurunya mengusali agama itu kadang dinuna dinul ajeks kita ikut yang lugu saja Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan ya lelaki ya yang punya alat kelamin penis perempuan yang punya farji ya sudah gitu aja gak usah ruwet kenapa begitu ya sudah seperti itu nanti lama-lama gini kalau diterusin ada seorang dokter fakih perempuan dia menguasai fiqh sholat rukin lanang tapi gak menguasai fiqh sholat orangnya mau pesolatan lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi perempuan dong karena dia doktoral fiqh sholat dia menguasai aneh-anehnya sholat kalau ibu masaili sholat dia menguasai sementara harus menguasai sholat itu apa pokoknya dikugus ngadek terus lugu terus ngadek balik apa tidak ngulang tidak salah mengalirin dia tahunya hanya itu dok lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fiqh sholat tentu yang imami perempuan tapi agama ini tidak seperti itu pokoknya dikugus jadi makanya kata imam kharrohman dinuna dinul ajais sampai Sayyid Muhammad itu sering ngutip beliau seperti kan Allahumma imanan kaimanil ajais ya Allah semoga iman saya yang menerima konsep engkau itu kaimanil ajais imannya wang widok-widok yang lugu nah justru perempuan lugu yang sudah sepuh jadi misalnya ngukur anak senengnya kalau ada gedang goreng ngegek hidup ya lugu saja itu bagus daripada kamu pakai argumentasi karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif karena tadi kalau hak waris kita otak adik dengan prestasi maka yang pro empati akan protes paham ya masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot tidak tapi kalau berdasar empati juga aneh masa dapat warisan harus goblok dulu harus kecelakaan dulu maka Rasulullah pernah menghentikan ketika ditanya lalu warisannya untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu fali awla rojulin dakarin jadi Nabi sempat menghentikan kata rojul kemudian direvisi dakarin fali awla rojulin dakarin semua ulama menghentikan dakarin disini adalah badal Nabi menghentikan rojulin kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa kemudian Nabi mengulang lagi dakarin tidak harus dewasa yang penting lelaki jadi meskipun lah baru lahir dalam keadaan baru lahir namanya apa? kan dakarin kan? belum bisa dikatakan rojul paham ya? Nabi ngulang dua kali fali awla rojulin dakarin ini penting saya utarakan supaya clear jadi agama itu tidak usah diotak adik ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki ya sudah lelaki lelaki itu apa? yang punya alat kelamin lelaki jangan dibalik ini yang dikatakan lelaki itu orang kuat jika meskipun perempuan kalau kuat misalnya perempuan anggota peluan lelakinya cemen idiot maka imamnya perempuan gitu karena makna lelaki adalah kuat kuat jadi agama itu tidak seperti itu nah sekarang kembali ke pilihan yang dikatakan pilihan itu orang hebat apa yang dipilih apa berdasar definisi apa berdasar kehendak yang milih kalau mau itu pintar tumpuan tumpuan tidak pintar alam raya ini milih Allah dan semua di alam raya ini milih Allah maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita apa terserah kriteria apa terserah definisi dalam konteks kita sebagai obyek diambil tentu terserah yang punya kemudian Allah bilang orang-orang itu saya pilih nah kalau ke milihnya Allah berdasar kepunyaan tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim ya tapi tetap dia dolim tapi tetap dipilih kenapa ya karena Allah yang punya saya misalnya orang kaya boleh nggak punya HP buruk boleh kan terserah saya saya orang kaya beli HP mahal medium dan paling buruk boleh nggak boleh orang saya yang punya nggak boleh kusindahan orang kaya saya harus beli HP yang mahal yang bilang harus ya apa nah kegebelokan kita ini seperti ini seorang-seorang HP ini saya pilih 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 nah kita-kita ini sering berpikir mengatur Tuhan nah Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia saya pilih di sampel Islam di seluruh dunia saya nggak sopeng dan saya berpilih saya pilih saya pilih saya pilih dari agar di sampel percontohan islam international itu misalnya jadi contoh yang sama Jidhara menghormat di Indonesia berangkat perjalanan bahwa saya hal itu diusap jangan sampai kaget ya karena mencontoh Islam di Indonesia kacau nggak? dia bisa greg itu biasa apa? biasa terus misalnya mencontohi Islam indonesia nonji dan Indonesia ada dihormati wali kemudian lelungguh setengah jam nah terus dikepung dikobrol cemanya makeh Medina gak sih disiara nabi lelungguh 1 jam yang ini wali 1 jam ini nabi 6 jam malah ini nabi nabi sekarang nabi sekalian airborne agar kamu maaf muallahu warhamlu ini malekat salangit misal yang nabi di sepura tapi ibu kita sepura gak boleh doakan nabi gitu gak boleh gak boleh pakai masalahnya itu tahlilah kalau kamu gunakan misalnya terjadi percontohan islam dunia terus nabi kabundu ditalqin jadi kita ini sering kumoh luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan inter tidak usah mayoritas tapi tidak usah percontohan internasional mungkin kalau masalah islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia dimana-mana yang islam damai juga banyak, dan yang tukaran juga banyak atau yang tukaran tidak pernah maklumatkan diri ini percontohan ya biasa saja saya ulang lagi ya maka menurut saya tidak akan benar pendapat khawarid atau pendapat islam-islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari islam karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap luling artinya tetap luling itu tidak menjadi dia keluar dari status islam paham ya sekarang saya tanya yang dikatakan warga Indonesia itu siapa ya siapapun yang bergeografis di Indonesia lahir sebagai akte Indonesia saya orang Indonesia kemudian ada yang penjahat ada yang maling kita penjara apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia enggak kan sama ketika orang islam menjadi zina dan fase koruptor keluar dari islam enggak enggak karena Allah tetap bilang famin apa famin jelas ya wes kayak gak ngara khawarit kalau khawarit cara berpikir itu ekstrim setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status islam itu bahaya sekali karena nanti kalau itu iya kita akan keelangan banyak orang makanya nabi nanti ngentikan saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh dua per tiga itu kata ulama-ulama kalau kita pakai masjab khawarit orang islam itu enggak sampai sepertiga karena banyak yang keluar dari islam duwe keris gak islam duwe hati gak islam ngelakoni jimat gak islam nyekel patok gak islam duso gede gak islam korupsi gak islam terlalu banyak yang kita usir dari islam lalu kita ngusir atas nama apa coba kalau atas nama Tuhan kamu enggak Tuhan atas nama wakil Tuhan Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda yang kita tahu dari Quran ya ayat ini kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih dan orang yang saya pilih itu dan sebagian dari itu adalah orang dolim dan itu jelas bagian dari itu artinya keluar apa masuk keluar apa masuk masuk meskipun yang dolim tetap berstatus dolim kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia paham ya yang maling ya tetap warga Indonesia meskipun ya tetap maling jelas ya lu tenang torah ya makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam lu kafir mu'minan bil wisri kita tidak akan mengkafirkan orang mu'min hanya karena melakukan bisnya kenapa ya karena Allah bilang famin hum famin hum setengah sangking setengah sangking itu masuk bagian dan itu luar biasanya Allah disebut istofainah tetap orang-orang ini ya maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokannya terus yang dolim muli nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah asal dia tobat dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya malam juga sampai nafas apa terakhir dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat cuma ada perilaku tertentu sinta dan Allah itu simpati itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni Allah misalnya itu bukan limai yastafir tapi limai contoh masyur kan kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu mumisah itu kira-kira lontek atau apalah dia datang pulang ketika melihat anjing meletih pasir dia berpikir ini gawisan kayak saya kemudian dia turun ke sungai mengembiri mainum anjing itu kemudian Allah memaafkan dia karena itu pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar telah punya perilaku yang menjadikan dia diam diampun banyak gak seperti itu banyak makanya mayasa itu ya yang digedaki Allah bisa saja kalian ini sering istighfar tapi gak dimaafkan Allah tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting kemudian di dimaafkan kayak Sakharatu itu dia gak pernah istighfar tukang sihir dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi wang Jogja jadi pas mau duel 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 mau duel aduh sikhir itu adalah yang penting ini kalau ya Musa iman antulqiyah wa iman nakuna nahnul mulkit monggo jenian rin apa yang lorin tapi gara-gara didian Jogja ini musa juga gak terima kalau nabinya kalah sopan sehingga Allah memberi iman monggo jenian rin monggo jadi nabisa kolabel alku jadi nabisa enggak jenian rin mawan jadi coba itu kan unik dia gak ingin diampuni Allah tapi nabisa dia satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa iman antulqiyah wa iman nakuna nahnul Nabi Musa juga bilang kolabel algumo gajenian rin mawan akhirnya sakar makanya Firaun itu mangkelnya bukan main ketika pertunjukan itu akhirnya kan sahar itu Firaun kan kalah setelah kalah langsung iman makanya kata Firaun ini jelas Musa itu guru kamu cuma pura-pura saja kamu perusaha nah buktinya apa dari buktinya tadi monggo monggonan kita makanya Firaun bilang Allah itu harus berguruh padahal dia tidak kenal sama sekali cuma gara-gara monggo monggonan tadi akhirnya pikirannya Firaun mesti kenal suwi gaya netok gara-gara monggo monggo jadi makanya jangan putus asa makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar enggak tentu istighfar penting kita sepakat istighfar penting kita sepakat tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni nabi misalnya yang dikan orang sering istighfar sama kira-kira surganya cepat mana cepat meskipun tidak istighfar kalau istighfar terus tidak 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 jelas jelas al-baqil koribun minanar jelas alamat dekat dekat situ faham ya jelas asahi koribun minanar koribun minanar baik itu minanar apa film baik baik minanar baik dan jelas koribun nah jadi umad itu ya dekat dekat situ alamatnya sudah dekat dekat dikat dikat berapa apa semua yang dimaafkan Allah nabi menyebut syaratnya istighfar kebanyakan malah tidak orang alim misalnya makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu tidak usah iri orang alim itu mulang itu langit bumi mintakan ampun orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai laut langit bumi bukan karena saya sombong memanfaatkan istighfar mereka dan saya yakin lebih mandi dibanding istighfar saya orang orang ishamawati ngubokno jibril mikael orang orang keren makhluk makhluk keren saya baru cari hadis yang wainal muta alim sejik belajar tapi belum ketemu nanti kalau ketemu tak kasih tahu karena hadis yang saya baca masih wainal alim orang alim jadi agak ketat nanti kalau saya ketemu wainal muta alim nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu karena semua teknya itu alim atau kamu alim dibanding yang dibawahnya semoga itu masuk apa jadi dibanding orang papua kan alim saya ulang lagi ini penting sekali jadi latih jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya meskipun apapun salah nadjia kata Allah tetap famin hum apa famin hum hum itu rujuknya ke yang depan termasuk orang-orang yang saya pilih adalah famin hum zolim mulli nafsi tetap dia di arena itu nisbatnya islam tetap di area islam meskipun yang warga indonesia coba warga indonesia siapa yang terlahir di indonesia dan berkTP berkertul keluarga indonesia sudah nanti tentu yang bajingan tetap yang koruptor tetap koruptor tetap menjadi warga indonesia tetap warga indonesia kira-kira seperti itulah analoginya tetap istofainah tetap berstatus famin hum tapi rujuknya tetap famin hum itu setengah sangking al-lazina tofainah misalnya dalam islam ada kisos ada khat 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 seperti manusia tetap manusia meskipun apapun dia manusia ya tadi misalnya manusia itu siapa manusia manusia terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik yang tidak pernah salah kemudian kalau zait itu maling berarti tidak manusia terus mbak Rane apa ketek tidak bisa makanya kembali lagi dinul aja kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu manusia seperti ini manusia ya sudah maling manusia orang sholah manusia orang sedangan manusia lelaki itu apa yang punya alat kelamen penis itu lelaki titik sudah sehingga nanti warisannya dia lelaki sholat dia bergaya kamu tidak usah yang kuat jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan imamnya perempuan yang maco kacau enggak kalau agama nurti logika logika itu enggak kacau lalu sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul aja agama ini agama ummi agama ini agama ummi kata Allah ummi itu lugu lugu itu polos jadi kalau orang polos misalnya gini ini apa kira-kira kalau jawab orang polos jam bagus kan jam jam untuk apa penunjuk waktu ya sudah seperti tapi kalau orang engke ini itu apa jam itu barang murahan bulat kan oleh jawab mobil carry itu black melaku yang mobil itu altat jadi kacau enggak boleh agama dibawa ke sana apa agama di sana di sana itu matlamnya ahli sunnah apa ketika rasulullah mendikan layu minu ahad dukum hatta yukhi balik akhir orang di orang iman jika yang menyalah itu tidak iman tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah karena status tidak pernah hilang yang hilang hanya kesempurna nya paham ya kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling karena jadi koruptor tapi tetap kita manusia kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita fasek tapi kita tetap mu'min paham makanya setiap hadis itu kata kalau ada orang pidato bapak kan tidak suka pidato juga tapi kadang saya pun kadang kadang kereso asal singkutus pernah guru pernah sepuh kadang kereso bapak bapak bingung ngomong apa waj coba kita dengan pedenya bilang letul kodar itu 21 sampai 29 letul kodar warna itu malam letul kodar lalu letul kodar keren itu karena apa karena nusul kodar lalu nusul kodar tanggal jublah lalu letul kodar tanggal berapa alhamdulillah tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih mutus fitnah corok gusbah corok korok 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 sebrono memang aku lihat pendapat tentang koran dan mayat seperti itu maka yang benar lehat kodar itu kata ulama ulama dulu orang yang beramal sholai yaitu mudah ya anggap sahaja dapat lehat geriat ilu berat 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 keliru sukat say say ngomong angin doku gunung was kesel tapi harus sayap-sayap gaya ukuran ujung oleh gaya ukuran ngonorak ngomong diang loe ngerosontok lehetul kodar tiba ngomong skorokidul kosorokidul angin ya wap buantar warna alamatnya ya sayap-sayap mana-mana maksudnya alamat goni kurang ngonong maksudnya ayat iku kanji nabi mbadawomono maksudnya orang-orang wais dong yo lehetul kodar tanggal aku semua ngomong bodoh enak terus happy no nabi ya saya ulang lagi ya jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan yang hilang itu standar apa keidealan misalnya kita maling ya emang lah sebagai orang mu'min kok maling warga Indonesia kok kriminal tuh emang tapi dia tetap orang Indonesia orang Islam tetap Islam meskipun dia asyik begitu Allah ngerti kan famin hum dolim muli nafsi sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim ya dolim ya dolim saja kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim ya dolim saja dolim kira-kira maknanya kurang ngajar kacau kriminal tapi kan tetap dia orang Hindu bisa paham ya tetap dia orang is Islam tapi islam yang dolim ya seperti saya sering cerita apa pernah ketemu orang alim laku-laku dihidupan yuk pilih tanggamu wong islam waduhku wong islam waduhku umat eh umat islam kodoh mabuk ya tentu oknum ya tapi jari orang alim tadi itu rahmat islam islam sing kumat ya jadi orang islam hanya dua umat islam sama Islam yang kumat jadi kalau pas-pasak ya islam kumat kalau paswaras umat islam ya sudah itu bolak-balik ya jadi umat islam jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk itu berarti islam sang kumat kalau pas ngaji umat islam tapi kadang orang yang sama ya kadang umat islam kadang islam yang kuman ya sudah seperti itu nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya yang kedua tadi umat islam dan Islam yang kuman jadi jelas ya jadi jelas sekali makanya orang khawarid itu kata Rasulullah sarul khalqi wal khaliqa elai makhluk itu orang khawarid karena dia menghilangkan status kejati dirian itu bahaya bagi kelangsungan negara-negara maupun agama jadi misalnya kalau orang nyur sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia terus dianggap enggak warga Indonesia terus mau dibuang kemana coba sama kalau semua orang islam yang salah dianggap kafir selalu mau kamu buang kemana padahal dengan kamu katakan kafir artinya dia sudah tidak wajib sholat orang kafir tidak wajib sholat tidak wajib puasa apa anda lebih ngeri karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam berarti anda lebih ridho dunia ini rusak jadi misalnya Zaid karena megang patok kekuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir setelah kafir dia wajib sholat tidak tidak wajib puasa anda berarti kan malah jura-jura karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalahan kesalahan tapi kalau kita katakan Islam kemudian kita bina kan ini jadinya aset dengan kamu katakan Islamarnya menjadi aset kan bandingkan kalau kamu katakan keluar paham ya makanya Nabi ngintikan LLM umatku itu apa koharit karena ini banyak-banyak negara juga gitu andaikan kita berpikir ekstrim yang melanggar negara enggak warga Indonesia yang demo tidak warga Indonesia sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia negara ini habis kehilangan sekat persen warga Indonesia lu biasa saja yang salah ya salah tapi tetap warga Indonesia kalau secara aturan hukum harus dihukum salah objektif bahasa latin kayak misalnya santri saya yang santrinya Gusbak itu siapa ya pokoknya ngaji kamu nggak usah pakai definisi dia sing ngaji sing paham seorang ngantuk sing pinter yung ya itu dulu dulu mana-mana jadi bener-bener biasing santri Gusbak ya sing ngaji lagi langsung biasa pokoknya enggak sing tegak ngawah ngawah ya semuanya melombang rafa Amil ngaji paham ya ngaji undidulok kolang itu pokoknya ngerti sing tegak naik malaikat orangnya ternyata-ternyata paham orang malaikat itu ada yang diri itu salahnya pengirannya tak jamin tapi bukan malaikat yang diri itu orang malaikat awam apa? Masyur itu kan? Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dikir, hilaku dikir itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngajir kalau orang tahu tempat dikir dan oleh maknanya tapi kalau orang pekih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram, terus ketemu orang ngaji terus kata malaikat ini tempat kamu ini orang ngaji kemudian ada malaikat yang agak hasud tapi entah bagaimana hasudnya, pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji, maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji, tapi apa kata Allah asal melok gabung tak sepura kata Allah mereka adalah kaum asal ikut duduk saja ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam tetap tak ambuni kata tidak penting yang niat ngaji ku hiburan alternatif dibangin yang masum pengadepi bucu tidak penting kalau agar melok nimbrung sah enak loh ma'ayu sallallahu wa'ala asal ikut niat ngaji ku hiburan merubah ke statusan makanya itu hebatnya hal sunnah setiap ada khatir la iman la ahda lah tidak ada iman bagi orang yang tidak nepati janji semua hal sunnah nafsir tidak ada iman semperna tapi dia tetap mu'min cuma tidak semperna tidak dihilangkan status mu'min masa orang Indonesia kalau maling tidak orang Indonesia lo kamu buat kemana deh ya tetap dia orang Indonesia meskipun apa tidak ideal sebagai warga Indonesia tapi tetap orang Indonesia jelas ya jadi seorang yang istofayna itu berstatus tapi tetap istofayna tetap orang-orang apa pilihan karena kita Alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam Alhamdulillah ladi hadana li hada ma'kuna linah dadia lawla an hadana dan kita Alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim orang-orang muslim muslim pembawa jalanan tidak keren tak muslim pecinta lelah itu meskipun salah tanggal ayo seorang yang berbicara tidak tahu mikir apa iya sebabnya akulah yakin aku tidak akan selikur karena suara mayoritas suara Tuhan saya melakukannya kalau malam selikur selikur miridanku tak tambah meskipun aku ya ya rata sekali tapi suara ini diangkat 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 jadi normalnya lelah tulqadar itu berbarengan dengan malam tapi serasa iman ini biasa ini fitnah itu bisa kapan saja anak ulama dulu bilang bisa kapan saja cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu ya bisa karena memang nuzulul quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 betul jadi dimana-mana itu ada simbol simbol yang dipakai istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17 tapi kita tahu kan yang turun di haji wadah juga banyak coba haji wadah tanggal berapa 9 arofa bulan apa nul hijjah dan banyak ayat turun esra merot misalnya ayat esra merot turun bulan apa rejep kan tembanyo ngaji ngaji dorah hatam kecang keman jadi koran itu tidak hanya turun di roh matur ya biasa saja makanya kayak saya itu kan biasa ngaji koran setiap saat anggap lahatul qadar cuma kita ikut umumnya orang lahatul qadar itu tanggal 21 23 aku wah seneng malekat yang bagian panitia itu jelas fokus di tanggal itu tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu bagi wali-wali tertentu mereka ngalami lahatul qadar kulalela banyak wali yang bilang saya ngalami lahatul qadar kulalela maksudnya karena kulalela zaman nabi itu pernah dituruni kurban dan semua itu artinya lahatul tapi tentu ada simbol kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa 17 Agus sebetulnya ya enggak ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh karena dia tak merasakan dijajah Belanda daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngalami penjajah banyak tapi kita butuh simbol jadilah kita ngambil 17 Agustus semua ini kalau tidak jadi tanggal itu ada tanggal hakiki tanggal simbol meskipun yang hakiki ya simbol simbol ya hakiki dong ya Alhamdulillah ayo kodok pintar maksudnya saya mikir saya mikir itu tidak geloyar geloyar tidak jelas wakala saya suka goblok barokah karena saya kenapa tahu goblok barokah itu begini satu supaya saya tidak takabur saya akan kecelok orang 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 17 Agustus orang orang panjat pinah itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira kalau disini berapa nilainya ini kalau dikandu uangkan satu juta satu juta bagi penonton itu kan gini saya goblok yang di atas 1 juta keributan seperti itu orang barang yang di atas di lakon goblok banget jari yang melok tapi yang senang tapi melok rakel tidak 1 juta tidak rewangi orang goblok menghindari barang itu satu kepintaran berarti orang bodoh adalah pintar jelas ya jelas ya alhamdulillah makanya kalau aku pinter kue karena kamu tahu menghindari barang sukar itu pintar berarti orang bodoh itu pintar tapi pintar dalam kebodohan harus respect orang bodoh seperti itu respect dia tahu tidak apa koran yang apa kalau hadith mau jalan sesuatu yang harus dihent dari mungkin dari barang adalah kepin barang itu kadang -kadang dia aku pintar kok bisa dia tahu barang sulit kok dikejar itu kan satu kebodohan hahaha dan aku syukur bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga dalam kebodohan kita ada sisi apa kepintaran Allah itu siapa Allah itu dari yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata gunian yang berkata di rumah masing dati unian min fadli krono anug rai Allah semua ini kita di surga nanti berstatus lama itu semua karena fadwal nya Allah karena amal kita tidak cukup makanya Rasulullah pernah ditanya ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadwal nya Allah saya berkali-kali cerita dalam kitab kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah masyid toat terus atau ya sudah kamu di sini saja 80 tahun ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun si abid tadi alibad tadi protes katanya surga itu selamanya lama iya kata kamu kan karena amal kamu di dunia hanya 80 tahun berarti surga kamu 80 tahun dong karena kamu menganggap surga karena amal kamu fair kan amal 80 tahun surganya tapi kata surga itu selamanya lama itu fadolku itu enggak ada habisnya kalau amal kamu ada habisnya terus kata orang tadi jadi orang itu harus pakai logika makanya agama ini cerdas enggak punya sanat wala gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergup fadol pengiran putih enggak geblek gendeng campur enggak di sanat kita ini punya sanat dari guru kita kalau semua surga orang sifat itu ada unsur fadolnya Allah meskipun kita mengamal karena tadi kalau karena amal kita amal kita hanya selesai 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 terus abg berpacaran jadi mau balik ayo ayo ngaku ayo tuan di luk menduang dutan gede gede sunnah rasul coba kewapir suwi bareng islam manyara jadi dimubalek banyak artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang soleh mustafat itu soleh lagi gaya ini saya kusuk bisa numpak trail gaul nah kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun terus kata Allah tapi kata surga selamanya lama yang selamanya lama itu fadul saya anugerah saya itu tanpa batas makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga kb fadul Allah seperti nas disini Allah di hal lana darul muqam timin fadli bukan karena amal tapi mu'min fadli bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya tapi termasuk yang dipertimbangkan bukan segala-galanya yang paling menjadi abadi di surga adalah fadul Allah karena fadul dan rahmat Allah itu yang tidak terbatas ayat Allah 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 yang dipertimbangkan fadli sesuai kelas masing-masing sesuai apa, kelas masing nah, kita kakak melarat masih menempat menempat tetap sedang menempat sehingga dendamnya muitos rapat, tidak merasakan jadi menempat-penempat jika kita menempat, tidak menempat tidak merasakan, dendamnya tetap menempat semua itu, dendam sampai dendamnya sangat dendamnya tidak masalah ini suaranya aman wadzikrussani kita menyebut yang kedua atab yuk yuk yang antaril awal lima yang awal kita seri karena nyebusnya binafsi klan nafeknya lukup maksudnya nasop mana repot, lukup mana repot, kok di atapnya berarti benar-benar akhirat itu ada repot, ada yang hilang walaupun kita ngakak khafaru kan khafir sama lainnya iku lahim tetep kede lahim, naruh jahanna mautin rokok jahanna orang-orang khafir itu pasti masuk neraka maksudnya khafir dengan definisi yang mati alal kufri kalau masih di dunia kamu tidak bisa menfonisi ACB pasti khafir karena finalnya adalah di husnul khotima atau su'ul khotima maka status sekarang, status sekarang kita dikatakan mu'minnya sekarang yang sedang khafir ya sedang khafir bisa saja yang sedang fasek nanti mati soleh yang sedang soleh nanti mati fasek makanya kita tidak berhenti doa poh ya mukhalibal kulub tebit kolbi ala dinik karena kita tidak pernah tahu makanya status khafir ya wamatuh wahum khafars bagiannya teman wamatuh wahum khafar status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir tapi kalau masih di dunia gini tidak jelas makanya saya sempurna ya kalau kita harus toleransi sebagai warga indonesia kalau kamu orang alim toleransi atas nama agama karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir jadi kita tidak perlu musuhan karena memang semuanya tidak mesti ya itu kalau atas nama agama kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa Indonesia kalau atas nama agama ya memang tidak mesti juga bisa saja mereka khusnul khotimah kita tidak pernah tahu makanya Allah berpikir dengan siapa khusnah dengan siapapun yang baik nah soalnya mau diperangi kita perang kita berpikir dengan kafir tapi apa yang dibaca dengan Islam ya itu malas tapi yang menengah ya itu sembelan ya soal itu kan bab sial bab mempertahankan diri itu tidak harus dengan orang apa? kafir misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu kamu tentu dibolehkan Islam lah melawan paham ya? makanya di kitab-kitab pekih diterangkan ada bab dimana harbi-harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan tapi kata sara-sara itu sudah harus kafir dalam konteks apa? kita mau digarong orang atau istri kamu mau dipergosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan itu tidak adifak anil nafsi makanya Nabi yang mengkutilah dunam alih bahwa jahit jadi itu kan disiplin pekih makanya ngaji ya makanya status sholah juga gitu orang sholah yang sedang sholah tidak boleh kumalu huruf saya saja su'ul khatimah kita punya cerita banyak misalnya Khalid bin Walid Wahsi itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsi karena pembunuh Sayyid Hamzah tapi dia mati khusnul khatimah salah bahwa yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khatimah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri menjadi tawah tawah itu ekspresinya macam-macam boleh ada ulama yang ini cerita aja ya ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar urmat sama orang alim itu ya benar ada ulama yang gak kereso dicucup alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya keangkuan saya kesombongan saya ini namanya istihad boleh bebas orang boleh kenapa Abdul Abid Mas waktu itu gak senang punya santri dikannya karena kata beliau di latihan di tabek wafid Nathaniel Mabuk yang dikannya itu hina dia khawatir kumuluhur apa ya kalau kelamaan dikannya itu kan kumuluhur kadang gak rokok yang merasa yang merasa yang merasa baca film geng Cina geng Cina kan bodoh kan kadang ini bangga kenyataan geng Cina tapi banyak juga ulama yang mau biar keiling-ilingan tidak apa-apa semua itu istihan makanya saya itu kadang salaman kadang tidak karena istihan kita banyak Uwais Alqarni itu tidak mau salaman bukan karena dia menolak salaman dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong itu juga bahaya bagi yang dicucup tapi ya salaman tetap sunat kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim tapi kalau itu terlalu masif nanti orang yang abel-abel menjadi keangku keangkuan keren tidak keren apa ini tidak ada yang keren di dunia yang keren adalah makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran kata Salman Al-Farisi kalau saya nanti masuk surga saya mau syukuran tak untang saya juga punya rencana mereka sudah selesai di surga nanti tak untang dan enak kan tidak usah biaya untang dan enak kan tidak usah biaya untang pesta besar-besar gue senang dugem dugem tidak darimu gara-gara bisa diri-rata kita berpikir rancangan bro bro nanti tak undang saya punya rencana saya sekali masuk surga bersyukuran besar besar-besar kita udah ngelakuinin rokok kata Salman Al-Farisi begini kamu tidak usah muji saya kan dia dipanggil Ya Garim kamu orang terhormat kata Salman Al-Farisi indahkoltul jannah faanagharim wa indahkoltul jannah faanagharim jadi sangking sumpahnya ashabu rasulillah itu ada yang dipanggil Ya Karim aja nggak mau tunggu dong ya panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga kalau saya masuk surga faanagharim saya berjalan seorang mulia tapi nanti kalau saya masuk neraka faanagharim saya orang yang terhina jadi dulu ashabu rasulillah seperti itu terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam misalnya saya saya milih jarang ada shohanan saya dapat senang banyak santri shohan tapi bukan karena benci nggak karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat saya ngaji dimana-mana suka yang nggak usah pakai kursi itu hiling-hilingan kalau saya dan kamu setara saya bisa aja minta kursi tinggi kayak ketua MK banyak kan ngaji ini serapati ngalim lagi kursi yang the world santri ini ngisar gua ya ini kayak pinter-pinter jebulnya kitab makanan benar-benar kunangan yang merasa apa yang modus ya tapi ini tidak sehutu saja tapi ya enak tenang tapi kalau saya cara berpikir sederhana kita yang kan sama-sama umatu rasul nilai sudah lahat di nisahwa lu nanti kan kamu sanggup moco kitab ya gentian yang ramah salah kadang dia moco aku ngurungok no kadang aku moco enggak apa-apa nama sing wani tapi sekali salah tak lorot jadi dulu sohabet itu biasa ada yang cara ekspresi tahu itu kayak sws alqorni nggak mau salaman karena takut dicucuk ada yang suka salaman karena mendidik mendidik banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa melawan apa nafsunya istri saya itu dari keluarga pondok jawa timur itu dulu iskal sama saya janggal karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan papa bangun saya minta uang itu sampai sekarang begitu istri saya itu iskal janggal karena janggal kan ada jahat timur sopan sekali sama orang tua tanya saya karena dia keluarga orang terbelajar tanya kenapa itu dibiarkan saya jawab saya ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang orang yang paling harus dingil-ngil no anak itu orang tuanya sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya gendang saya kalau orang tuanya saja gak siap dingil-ngil no lalu apa kata dunia kan aneh nah itu ajarannya bapak saya dulu bapak sugeng itu biasa jagoan sama bapak ya biasa misalnya saya lalu supak kalau mau makan ya jangan tuku zaman itu pakai motor pakai sedang menteri biasa sama bapak ke pandangan saya sampai sekarang sama anak-anak saya ya krap karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berat dingil-ngil anak ya orang tua ini kan gak fair kita sebagai orang tuanya digugah gak terima kalau ngedusi gak terima kalau nyawii gak terima orang lain disentak suruh nyawii dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji kamu gaji seberapa hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali hanya istri saya nerima jadi ini ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya andai ini cerita saja banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak roleh guga orang tuanya pas turuh ya kalau pas turuh ada alternatif ibunya gak apa-apa kalau gak ada ibunya juga gak ada terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali kalau alternatifnya orang apa lain tapi orang tua kita kadang kesuai oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu ya itu tadi didik adab tapi anti wong tuamu wong turo wong diguga akhirnya nyawii minta tonggo pernah bulik budi yang kadang nyawii mereka sendiri susah kan gak punya uang kan terjadi kacau demi adab tapi menghilangkan ilmu gak boleh nomor satu itu ilmu baru adab coba orang paling berat dinyal-nyal anak harusnya siapa coba orang tua jadi mesti ini pas kita turut juga ya santewai ini sudah tepat nah kecuali ngelama artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi minta lagi itu kan ada ukurannya tentu ada apa ukurannya tapi kalau jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan gak dolem kecuali minta yang ketiga keempat itu baru mungkin salah akhirnya istri saya menerima konsep ala saya sekarang ya menerima sampai sekarang saya saya biasa misalnya habis ngajar dari sarang atau ngajar dari kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya satu rutin karena menurut saya yang paling harus kengilan demi anak adalah orang orang tuanya bukan orang lain saya punya santri kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan gak hukumnya Allah keren itu kan hukumnya manusia santri terus dia ini berhak ngongkong ini hukumnya manusia hukumnya Allah ya gak ada hukumnya Allah ya orang tua ya anak-anak ya orang tua hukumnya gak ada manusia yang penting ku'an fusakum wahalikum naro santri kaum orang orang gaya-gaya yang ini mubalek ini umat saya harus dihitungi apa-apa anak-anak enggak ada dalam quran yang ada 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 yang penting hubungan orang tua anak orang tua anak baru orang lain itu ya itu itu yang kedua ketiga tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang makanya banyak mubalek ngamu anak buka rasopan anakku dia rasopan ya bapak dia rasopan karena mendahulkan orang lain ngalahkan anak ketika anak rasopan dia ngeremeng memangnya dia rasopan cara hukumnya Allah dan rasul ketika mendahulkan orang lain itu dalam status suku mawa dan rasul dia sudah enggak enggak sultan ada dosen wajar mahasiswanya dengan segala arkitulukasi terbaik kemampuan ter bareng anaknya sampai arasan ya gitulah baca sendiri di buku ya gitu karena di kampus dapat gaji sampai anak rantuk banyak orang mulang marbe wongakai sultan anak 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 diapresiasi anak 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 yang tinggal dolanan kadang itu tidak benar tidak seperti itu islam mengajarkan islam mengajarkan nomor satu ku'an fusakum wa'alikum jaga diri kamu dan keluarga makanya rasul itu mengajari sholat khasan hussein diajarin sendiri diajak kemece diajarin si pun jadi pria hanya sebagai seorang anak nombakin nabi dibiarkan tapi diajari kebaikan diajari sendiri sampai sayyid khasan nomor 8 tahun sudah menjadi rawih hadis karena memang diajari sendiri kalau sekarang tidak anak pasrano candalem tidak mau tahu juga pasrano membantu barang anak 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 bantu ngamuk memangnya yang bikin itu siapa yang memulai siapa nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan ya kayak dipanggil ya karim kita termuliakan itu sampai berapa banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan kecekel KPK pas mulia masyawam buka mobil atau ngerti-ngerti kecekel KPK sama yang dia dia sebuah 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 rugi bener saya ikuti madab salman al-farisi saya bersyukuran besar-besaran tak jamin tak undang tapi daripada saman konangan gak disitu mending anda karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar takutnya gak ada disitu malah kemarin yang ngenes kecuali gak ada disitu malek kat enggak ada di kelas jenengan tapi mungkin di bawah ada alhamdulillah kalau gitu mau beda apa kelas tapi semoga malek hanya jatuh gitu gak ada kalau di kelas ini gak ada mungkin di bawah nya ada tapi nanti pengurusnya gak mau pengurus warga itu gak bisa ini kalau beda kelas harus pakai visa karena lintas negara jelas jadi kata Salman Al-Farisi gimana jangan panggil saya ya karim sekarang kalau nanti saya masuk surga fa'ana karim wa'in da'kholtun nar fa'ana la'im la'im itu tergina kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk semuanya tak kumolu ya karena dunia ini gak pernah jelas makanya nabi yang nabi saja berdoa yang membalikkan hati karena kayak apa kita mencintai Indonesia mencintai masyarakat Indonesia tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapur rawang Singapur dinamis orang Indonesia itu pemalas tidak kayak orang Singapur dinamis maju tapi kalau di Singapur tidak gelap ini Indonesia orang Indonesia tidak kayak orang Singapur yang saya tidak bisa di Indonesia kalau di Indonesia tidak di timur tengah juban semua gini gini kalau orang goblok bisa ngaji juban jadi goblok juban nge 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 biasa woy jinnanis biasa nge nge ngaji woy turu turu so mangan mangan biasa dinuna dinul aja agama kita agamanya orang lugu dan hubungannya dengan Allah sepe sial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung woy swan woy ta'ala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula woy nge nasir selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong apapun kondisi Indonesia Tuhan kita tetap tetap ditolong kita pernah keluar dari penjajahan Belanda tragedi BK ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula woy nikmal nasir itu iklimatnya sama Allah jangan pada yang lain yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja kita butuh presiden butuh macam-macam itu aturan bernegara tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula karena kalau Allah yang tidak berkenan Jawa dihilangkan les selesai selesai atau meteor satu jatuh selesai makanya Allah selalu mensifati dirinya saya yang memegang langit bumi saya yang mengatur langit bumi beberapa beda langit tidak jatuh ke bumi karena saya kalau sistem alam langit itu hancur semuanya tapi kita tidak kadang-kadang membayangkan dunia tidak hancur kalau kestabilan negara negara tidak stabil kalau alam tidak stabil mau apa semuanya koruptor semuanya adil tapi guncang gempa tetap seles selesai makanya Allah selalu mengingatkan kita kenapa kamu merasa aman di bumi bumi ini setiap saat bisa liku vaksin karena bumi itu potensinya pecah tapi kalau kita ingat itu akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar bertetangga secara benar susahnya apa hidup benar hidup benar itu susah mengerti masalah yang pengeran sudah selesai jadi tidak tahlilan ramai ini dijiwai ini mal maul ini sebaik baiknya artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita sebaik baiknya ngomong ini mal maul tapi gerutu tidak tidak bergantung jadi tidak tidak boleh seperti itu tapi lumayan dibang bergantung bergantung dengan rakyat yang bergantung yang bergantung bergantung yang bergantung yang mati itu bisa mati dengan ahli yang istirahat jadi ahli ketika disiksa minta mati maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sah tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati berarti disiksa terus mener terus bergantung kita tidak menerjemah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh